Halo semua, selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town Dan masih bersama gue disini, Gio Noci Jadi kemarin gue sempet bikin voting ya Yaitu enakan si peta ini ngelengkapin kapal jewel Atau baperin cewek-cewek lain gitu kan Dan ternyata banyak yang ngevote yaitu Ngelengkapin kapal jewel Dan sebelumnya pengen gue kasih tau disini Untuk konten yang lebih baik di musim spring nanti Jadi gue nge-rollback gamenya beberapa hari ke belakang Dan gue mulai membuat kurset-kurset tool gue ini menjadi kurset ya Jadi sekarang sudah kurset semua Dan kayaknya abis ini kita akan mencari mythic ore dulu ya Biar salah satu dari tool ini bisa kita jadikan mythic Dan bisa mulai kita pakai di awal musim spring Dan ya kita mulai mempersiapkan dulu bekal-bekalnya Ini banyak barang-barang yang random Sampah-sampah masih gue pegangin Ada makanan lah Makanan sapi Dan kita bawa Sisa-sisa masakan gue ya Oke Ini 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 sushi Fried rice Nasi goreng Dan ya kayaknya Kayaknya ini cukup ya untuk mencari mythic ore doang Dan yuk kita keluar Dan di depan sudah ada Thomas ya Thomas Nahwarin undangan Untuk starlight night Sebenarnya kemarin kontennya sudah gue bikin Karena ya untuk kepentingan di musim spring ini jadi gue rollback Dan disini ada undangan dari beberapa orang Ada Karen, Papuri, Ran, Mary, dan Rick Kayaknya kemarin kita udah nyoba yang Karen ya Jadi kita nyoba yang Mary aja kayaknya Oke kita accept Oke thank you Thomas Dan disini ada si likey Oke silahkan di like ya Demi like Mana kuda kita Oke kita sudah di spring main Kita save dulu gamenya Oke perburuan dimulai Mana kau Mythic ore Kau dimana nih Mana dapet duit Nyari tangga dapet duit Oh itu dia disitu ya Oke sebentar aja kita udah nyampe di lantai 10 Teman beberapa menit tadi kita save Oke sudah di save kita mulai cari tangganya lagi Kemungkinan di sekitar sini Ada mitril ternyata Disini disini ya Mulai gali Menggali Kalau gak salah disini tadi ya Kalau gak salah oh benar ternyata Oke lantai 11 Ini sudah ada lubang belum ya Begul loh kalau harus menggali terus Kayaknya gak ada Kita pecah-pecahin lagi batunya Oh disini Dua banget tangganya ya Lantai 10 Ternyata tadi gak nge-save Yaudah kita turun aja langsung Lantai 12 Kita makan-makan dulu nih kayaknya Kita habisin dulu slot-slotnya Oke sudah ada lubang ternyata di lantai 25an ya Langsung lantai 30 Burunya 5 lantai coy Oke guys kita sudah sampai di lantai 59 Akhirnya dan Waktunya kita berburu mythic ore di lantai 60 ya Sekar banget nih Akhirnya perburuan dimulai Wah harusnya gue save sih disini Jadi ada dua save-an ya Satu di lantai 59 Satu di lantai 60 Mudah-mudahan adalah mythic ore nya Jadi di lantai 60 ini ada satu mythic ore Tidak satu sih Wah Apa ini Oh Gak ada zil Nah Kampret malah turun Di jurnal Oke tadi di Ini ya Eh kemana sih Wah ini dia Ini dia nih Something beautiful Hidden in the stone ya Sesuatu yang sangat indah Tersembunyi di batu Goddess jewel A fabulous gem found in mine Something might happen when you gather Jadi Ya ini sebenarnya sama kayak kapat jewel juga Butuh 9 Terus nanti dia berubah jadi Mustika gitu Dan ada efeknya itu dewa banget Ya Bagus lah ya Disave aja dulu Write in journal Nah kita save yang disini ya Sebenarnya yang dicari mythic ore nya sih Gila lucky day ini Mythic ore An extremely rare material found in mine Used to level up tools Jadi mythic ore ini chance untuk nge drop nya Cuma 0,4% Dan berarti gua sangat hoki banget ini Cuman berapa kali pukul Langsung dapet Goddess jewel dan mythic ore ya Kita save dulu Kita save dulu Nah Mantap kan Oke karena Masih pagi Masih jam 9 Dan stamina juga masih banyak Kayaknya Kita mau cari sepatu dapat satu lagi kan Lumayan banget Kalau lagi hoki itu harus dilanjutin Dapet lagi Satu lagi Gak perlu dikasih lihat juga kali ya Jadi kita save Oke Sampak apa Welcome to the Wah Kita sudah mencapai lantai 100 Dan di Kongratulat diselamati oleh Harvest Goddess ya But yes that's it There is many many more floors to go off roll Ya ampun Masih banyak Masih banyak lantai yang harus dilalui katanya Wihihi Color berry Alhamdulillah ternyata masih di lantai 100 ya di sini gua baca di ransom apa run story itu powerberrynya di lantai 200 ntar ini ngopi dari mahus tepat box dari mana jadi 1234 di sini tangganya sip Oke kita sudah di lantai 101 kita save ini Oke kita sudah di lantai 102 ternyata tempatnya terlalu gede ya mudah-mudahan enggak jauh ini enggak ada sejauhnya kita save lagi di sini oke paparap wah itu dia itu dia itu dia dapat satu lagi dapat satu lagi ternyata di sini ya di dekat sini ya langsung aja kita load read eh nanti 12 102 maksudnya jadi tadi di sini beautiful-beautiful juga ada sejauh save jangan sampai kayak kemarin ya ketinggalan ya Oke sudah di save segera di sini ada kemungkinan ada ini yang lebih juga apa mythic or kalian lagi tercari oke enggak ada sih kayaknya cuma ada gede sebelumnya aja lumayan lah nggak seberapa susah nyarinya langsung terbang-terbang aja kita terbang-terbang terbang-terbang 116-106 lumayan lah di sini kita write selanjutnya kita menuju 123 ya nggak sebabnya jauh yang jauh dari lantai pertama tadi dari lantai 60 ke lantai 102 jauh banget gila terlalu dekat wuuh disitu ternyata ya samping tangganya oke kita read Hai aduh kalah wuuh disitu sekarang sudah empat wah tidak muter-muter gitu dia bagus banget beautiful kita write write di sini aja oke gue wuuh disitu wuh disitu eno selamat menikmati wah sekali cangkul langsung dapat nih patung ini ya nature sprite padahal ini langka juga loh kemungkinan drop nya itu 9,8% dan gua cuma sekali kacol aja langsung keluar dia mantep lah ya mungkin habis ini dapet yang gadis, yang gadis itu lantai 220an ya, change nya sama oke dari lantai 160 target kita selanjutnya adalah lantai 171 ya oke kita save aja dulu bentar kita save nya makan dulu biar gak capek-capek write in journal coba bisa taruh di lantai gak? oh gak bisa ya cuma di rumah kayaknya bisa naruh bareng di lantai oke kita sudah sampai di lantai 71 salah satu lantai dimana goddess jewel berada ya dan ini room nya lumayan gede nih yang bikin males nih lubang-lubang inilah wah wah ternyata di samping tangga itu sendiri ya langsung kita read aja oke ini ternyata 3 lagi setelah terkumpul 3 lagi kita bakal mendapatkan mustika dari goddess harvest nih oke tidak ada waktu untuk istirahat kita harus lanjut save dulu jangan sampai ketinggalan oke dan goddess jewel yang ketujuh ada disini tinggal 2 lagi ya uff mantap dan lantai selanjutnya adalah di lantai 202 kita cari aja nih lah lubang-lubang ini ada gak? waduh gak ada lagi nih oh itu ada cuma 193 sayang banget kurang dalam ya kita kita baca wih ada apa nih? panpah kapan? selamat datang di kalau 200 apa sih bahasa inggrisnya? 200 oke terima kasih ya itu saja there is many many more floors to go after all cuma nyelamatin aja dia bilang selamat udah sampai lantai 200 dan masih ada lantai masih banyak lantai di bawahnya katanya dan di lantai 200 ini gak ada apa-apa sih? padahal coba yuk remove 齑 forward ok kasih kumpul my ini dia tempatnya ya satu lagi satu lagi dapat perhiasan kita mustika ratu mustika goddess harvest oke guys dan pecahan terakhirnya itu ada di lantai 222 atau 250 sampai 255 dan kayaknya gua bakal mampir di 222 sekalian nyari patung ini ya patung goddess harvest ya ada lubang masih nih gua turun terus nyari wah ga ada lubang lagi eh dan gua nyemplung-nyemplung terus jadi sampai bablas 216 langsung didatangin ya panpa kapan kekenapa panpa kapan ini terus ya congratulations katanya kan PT you've collected all of the goddess jewels as a special prize I will trade you all tada this one of a kind goddess treasure enjoy bye 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 harta goddess ya inilah hartanya memang hartanya yang dia bikin anjir untung gue sisain satu slot ini kalau enggak gue enggak nyangka juga sih kalau bakal ditaruh sini goddess treasure equip it to steadily recover stamina ini bakal apa bakal merestore stamina memulihkan stamina tapi kayaknya harus di luar ya karena disini waktunya enggak jalan tadi di pojok sini ya batunya sekalian kita nyari statue si goddessnya juga lah wah tangannya disitu wah 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 ini dia nih patunya nih keren banget enggak bisa di zoom paling gue edit aja ya gue zoom ya aduh mana nih stick gue susah banget the statue of the goddess simply define patung sang dewi pada dasarnya simpelnya ya suci gitu kan kita read jauh banget lagi disono sebenarnya enggak perlu di read juga sih aduh jadi ngulang lagi kan dadah bye bye tadi patungnya disini kalau enggak salah aduh bukan disini berarti hiu lah lendi hmm tangganya disitu disini berarti ya nah oke eh patung kurcaji sudah dapet patung goddess sudah dapet ininya sudah lengkap juga goddess treasure nya kita sudah dapet apa mythic ore dua tapi cuma dua ya kurang sih coba kita cari siapa tau dapet satu kali satu biji lagi kan lebih susah nyari mythic ore daripada goddess jewel nya ya aduh aduh malah masuk lubang kita sampai di lantai 255th ya 255th lagi 255th floor ini adalah lantai lantai yang paling dasar ini adalah lantai paling dasar yakit tidak ada penjualan tidak ada penjualan itu tidak ada penjualan ini adalah lantai yang paling dasar atau mencari item terakhir ya yaitu resep kecap resep saus wuhh langsung dapet nggak jauh ternyata ya akhirnya selesai juga ya yang tadinya gue cuman berencana untuk dapetin satu garis jewel atau beberapa mythic ore gitu kan biar bisa ngeupgrade beberapa blessed tool ini ternyata dengan bekal yang seadanya itu sampai juga di lantai terakhir ya tadinya gue pengen give up di lantai 90-an lah begitu gua keluar ternyata kok nggak ada elevator nya katanya sih kayaknya harus sampai lantai dasar dulu harus sampai lantai 255 ini baru ada nanti elevator nya dan ya coba kita lihat nih kita lihat di atas ada nggak elevator nya ternyata nggak ada juga nggak ngerti lagi gua ya udah deh mana nih ini sendi oke kita mau ke rumahnya si Saibara dulu kita mau nempah be blessed tool kita wah coba kita lihat harga-harga barangnya ini jadi item itemnya ini ini kalau kita jual semuanya Aduh kenapa jadi bablas gitu kalau kita jual semuanya Hai ininya Rp20.000 ya tinggal ditambahin aja nanti Rp20.000 gitu Oke tinggal sama sampah ini satu yang lain nggak bisa dijual ini ini sama ini nggak bisa dijual ya tapi nanti coba gua mau jual ke uang dia mau menerima apa enggak gitu karena resepnya pun kita udah dapet ya udah punya ya jadi ini semua kita jual jadi 4500 aja ternyata padahal modalnya lebih kayaknya makan-makan itu lebih wihihi Assalamualaikum halo pak ah apa Oh kayaknya gue pernah ngorder apa gitu ya ternyata udah selesai gue aja sampai lupa enggak pernah mampir soalnya eh modify tools ya Oke jadi untuk menyambut musim spring nanti kita upgrade love the iron Oh ternyata yang di-upgrade itu bukan yang bless tapi yang biasa ini yang bless udah nggak bisa di-upgrade lagi ya Hai mitral lurus ini satu hektare deh Oke kayaknya pakai pacul kita juga tinggal dikit lagi sih naik tuh bukan yang ini bukan yang ini kenapa macul-macul pakai itu ternyata rugi juga kita macul pakai bleset jadi yang kita taruh apa nih ya Hammer aja kita taruh kita ambil paculnya pacul ini memang belum pernah gua upgrade sekalipun karena nggak kepake-pake ya setiap ganti musim tinggal ngelanjutin aja nggak perlu macul dari awal tapi karena spring ini bakal ruwet kita upgrade jadi mitik langsung jadi tadi tuh bukannya enggak cukup level memang kelihatannya enggak penuh sih itu kan apa bar itu kayak enggak penuh gitu gua kira belum cukup level gua pacul-pacul ini pacul-pacul enggak naik-naik levelnya ternyata memang karena enggak dibawa ini jadi nggak mau dia oke hand of iron home mitik or n-50.000 and requested dan mitiko bi-upgrade ahem berapa hari nih hai 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 dari kasih tahu lagi berapa hari ya udahlah di sini ada si low low ini dia ngasih resep oke dapat roasted corn ini bahan makanan favorit dari gray ya kalau teman-teman belum tahu low itu bahkan bakalan mampir setelah kita ngasih hadiah ke goddess Harvest sebanyak 70 atau 75 kali gitu nanti dia bakal datang setiap hari minggu Hai khalalala lalala 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 ya ngecek dulu ini harganya berapa nih i want to sell Wow 70 ribu jual nggak ya agak sayang gitu kalau ini woi ini nggak bisa dibeli nggak mau beli dia cuman ini aja ya tabletnya ini nih harganya 70 ribu kita simpen aja lah dan ya sepertinya sampai disini dulu aja episode kali ini yang udah uh panjang banget gila bikinnya recordingnya ini adalah kali setengah hari gitu lebih dan ya kurang lebih kita sudah dapat ini sudah dapat mustika goddess Harvest ya goddess Harvest Razor goddess Razor ya gitu lah pokoknya kita sudah kita juga udah dapat mythic ore 2 buah dan kita sudah upgrade mythic hoe kita kaculnya terus tadi sudah dapat apa Hai resep juga dari lu sudah dapat resep di dasar ini juga kan resep saus kecap bahasa Inggrisnya kecap tapi kalau di kita sih saus ya Hai terus apalagi tadi kita ya ya itulah kayaknya sudah ya itu doang dan ya buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya mau ngapain ngapain gitu silahkan join discord gua dan disitu itu udah 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 posting banyak guide guide info info tentang Harvest Moon ini jadi bisa ya banyak membantulah ada banyak teman-teman juga yang sharing-sharing tuh kalau ada trouble trouble apa bisa saling bantu dan ya gua Ji Onoci mengacapkan salam thanks for watching and see you again next time in the next video dan dadah ah ah kayaknya kita mau menghabiskan hari ini untuk memancing untuk lebih banyak imbiasa aku 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 Oh akhirnya dapat juga Powerberry aja dapat juga Loh kok ngeheng bahan